Mirsa untuk mengetahui posisi IHSG sampai penutupan perdagangan hari ini serta tren pergerakannya besok, kita langsung saja bergabung dengan analis cipta dana sekuritis, Zabrina Raisa. Ya Zabrina, seperti apa indeks harga saham gabungan dalam penutupan hari ini? Pada penutupan hari ini, ISG kita ditutup mengalami pelemahan di mana concern dari investor saat ini adalah FOMC meeting yang mana diperkirakan kemungkinan besar juga The Fed akan menaikkan suku bunga yakni sebesar 25 bits. Dan di samping itu juga concern dari investor domestik lainnya yakni Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mana berlangsung dari tanggal 14 Desember hingga 15 Desember. Dan diperkirakan bahwa Bayrate nampaknya juga akan masih stay di level saat ini. Dan di samping itu juga yang perlu kita cermati untuk perdagangan hari ini, ada beberapa saham yang menjadi lagging movers dalam perdagangan sore hari ini, baik itu BRI, Unilever, dan juga Telkom. Dan di samping itu juga rupiah justru di tengah indeks yang mengalami pelemahan, rupiah mengalami penguatan hingga ditutup di level 13.294. Ya Zabrina, kemudian saham sektor apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan dalam perdagangan saham besok? Untuk hari esok bisa diperhatikan oleh investor khususnya saham-saham yang mana kami lihat kondisinya di tengah ISG yang mengalami pelemahan, justru beberapa saham mining hari ini juga tampil mengalami penguatan, baik itu NIKL, di mana untuk nikel sendiri hari ini juga mengalami penguatan saknas signifikan. Dan ini juga kita lihat juga prospeknya di tengah harga komoditas kemarin, juga tepatnya brand oil mengalami penguatan kembali, bahkan menyentuh kisaran level 55 USD per barrel. Sehingga kami lihat untuk kondisi saat ini bisa dicermati juga saham-saham berbasis mining. Baik, terima kasih atas analisisnya Zabrina Raisa, analis Cipta Dana Securities.